Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Jadi hari ini kita datang ke bootnya Team Group, atau subgrammingnya ada T-Force. Kalian bisa lihat di atas di sini ya, ini ada Aurora RGB, ini teknologi baru juga yang dikenalkan oleh T-Force. Aurora RGB-nya tuh keren banget lah, nah makanya di sini display-nya besar banget ya, ini memang poin utamanya kayaknya ditujukan untuk melihat si Aurora RGB-nya di atas. Di Computex 2023 ini, Team Group mengusung tema Dazzle, Seal, dan Integrate, mengenalkan 6 produk sekaligus yang baru ya, di kategori Memory RAM, Air Water Cooling, Cooling NVMe, dan Storage. Oke, pertama kita ke Memory RAM terbaru dulu, yakni ada T-Force Extreme ARGB DDR5, dengan speed mulai dari 7000 sampai 8266MHz. RGB-nya ini semakin halus, karena si T-Force punya teknologi baru, yakni Aurora RGB. Lalu untuk headsync-nya lebih tebal dibandingkan series Extreme sebelumnya, sekarang menggunakan headsync setebal 2mm, untuk membantu mendinginkan ketika Memory RAM ini di overclock lebih tinggi lagi. Nah, penampakan Aurora RGB-nya seperti ini. Nah, kalian bisa lihat langsung ya, di sini memang kelihatan lebih halus, lebih lembut, RGB-nya tuh lebih enak dipandang. Kalau misalkan kalian, ya lihat langsung sih Memory RAM-nya ya. Oke, lanjut, di sini ada Memory RAM Extreme yang non-RGB-nya. Nah, ini tuh dipokuskan untuk yang suka overclock, karena headsync tebal 2mm-nya ini ditambah silicon gel, yang sangat konduktif secara thermal untuk memberikan efek pendingin yang maksimal. Nah, di boot-nya juga ada pengujian langsung Memory ini, dengan berjalan di speed yang maksimal, yakni 8.266 MHz. Lanjut, ini yang kedua. Nah, ini ada IO Water Cooling, yang dikenalkan di Computex 2023. Di boot-nya si T-Force. Nah, oke, sekarang kita udah ada di depannya. Ini ada line-up-nya IO Water Cooler dari T-Force. Lalu kita lihat di sini ya, ini pertama dari awal, T-Force tuh mulai merilis IO Water Cooler, mulai dari Siren, ya Siren GD240E, yang 240mm, lalu ada Siren 360. Nah, ini yang pertama ya, si T-Force merilis IO Water Cooler. Lalu keduanya, nah ini mengeluarkan seri warna putihnya. Dan yang terbaru sekarang, yang dirilis di Computex tuh, yang ini yang pertama nih. Nah, ini tuh udah ada teknologi atau udah kolaborasi untuk si coolernya ini dengan Asetek. Nah, info tambahan aja, Asetek adalah brand yang terkenal di dunia cooler sudah lebih dari 20 tahun. Asetek bekerjasama khusus untuk IO T4 series terbarunya, untuk memberikan pendingin CPU dengan performa lebih maksimal dibandingkan IO T-Force yang sebelumnya. Makanya dengan pede, T-Force merincikan area pump dan waterblock-nya di sini bakalan jauh lebih hebat untuk mendinginkan prosesor. IO terbaru T-Force tentu sudah mengusung teknologi Aurora RGB. Dan satunya lagi yang baru, dengan pump yang sudah ada display digitalnya. Nah, ini belum ada di Indonesia karena baru rilis juga di Computex ya. Nah, ini namanya Siren DP 360. Nah, ini yang bedanya di sini dari si pump-nya. Ini udah ada display-nya tuh. Nah, pump-nya ini 1680 RPM gitu kan untuk... Si airnya ini udah ada display-nya. Tapi tetap sama juga, dia udah kolaborasi dengan si Asetek. Jadi, teknologinya untuk mendinginkan si prosesor jauh lebih hebat lah dibandingkan seri yang pertama dirilis. Oke, gitu. Kita lanjut ke... Nah, ke depan nih. Kebetulan ini... Lanjut ya. Nah, ini di depan ini... Nah, ini juga produk terbaru dari si T-Force juga. Pertama, di sini kan lagi demand-nya NPMI Gen 5 ya. NPMI Gen 5 itu panas banget ya. Jadi, si T-Force di sini merilis cooler ya. Cooler untuk bisa mendinginkan NPMI Gen 5. Gen 5 itu kalau misalkan lagi full speed, itu kan panas ya. Nah, T-Force di sini punya cooling-nya. Ini bisa membantu mendinginkan si NPMI ketika dia lagi full on. Nah, di sini ada beberapa informasinya. Ini udah ada display-nya juga. Untuk si T-Force, nah ini nih NPMI-nya, bisa minimalnya tuh sampai 30 derajat Celcius. Dan maksimalnya ketika dilakukan benchmark ya, hanya sampai 46 derajat Celcius aja. Wah, keren banget. Biasanya kalau misalkan NPMI yang tanpa heatsink tambahan seperti ini, suhunya bisa nyampe di 60 derajat Celcius. Tapi ini ketika dilakukan benchmark, panasnya hanya di 46 derajat Celcius aja. Jadi bisa menurunkan panas ketika dilakukan benchmark. Nah, gitu ya. Ada tiga penamaan varian pendingin NPMI Gen 5 ini. Yang pertama, T-Force Dark Airflow 1 cooler, 2 cooler, dan 3 cooler. Ketiganya punya desain berbeda. Tinggal sesuaikan dengan keinginan kita kalau mau beli ya. Tapi sayangnya, untuk info harga belum ada. Kita tunggu aja nanti di Indonesia kira-kira harganya berapa. Kalau ada perkiraan kira-kira berapa, coba tulis di komentar. Oh iya, ini ada yang menarik nih. Tim Group punya doks NVMe eksternal, jadi kita bisa tancapin NVMe di luar motherboard ya, menggunakan eksternal doks ini. Wah, ini menarik banget ya. Tapi sayangnya, katanya ini belum ready di Indonesia juga ya. Wah, kita akan tunggu ini ya. Dan yang terakhir, ini kabar gembira spesial. Tim Group ngadain giveaway untuk 18 orang pemenang. Hadiahnya luar biasa sekali ya. Bisa lihat di layar untuk macam-macam hadiahnya. Mewah lah ya. Ada motherboard Z790, B650i, memory T-Force Delta RGB, dan lain-lain. Giveaway ini berkolaborasi dengan ASUS, ASRock, FSP, dan Cooler Master. Caranya mudah sih ya. Di sini ada 7 misi yang harus kalian lakukan kalau mau ikutan giveaway ini. Yang pertama harus subscribe, like, dan follow sosmednya Tim Group, FSP, Cooler Master, ASUS, dan ASRock. Semakin banyak misi yang terselesaikan, kemungkinan menang bakalan lebih besar. Oke, mungkin segitu aja. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk kalian. Saya Randi Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi. Selamat menikmati.